Oke Brahi, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir Kali ini kita sedang menggunakan unit Dehatsuroki Tipe X Manual 2022 Ya, sudah di area pendakian Luar biasa Ini yang ditunggu-tunggu Dengan Dehatsuroki ya Oke, eh depannya Ada bis Mau nyalip sepeda Tapi depan pas turunan Turun dua dulu Sebenarnya Nyalipnya gampang Enteng soalnya mobil Lebrahi Kayak dapet terus gitu momentumnya Nih ya, kita asepin cumi darat Karena cumi daratnya sedang tidak mengeluarkan cumi Mengeluarkan cair Nanjak lagi, coba mas Brad duluin Mohon maaf dengan garisnya Dan ini pakai gigi tiga Betapa entengnya langsung naik loh Tidak pakai nge-lag Padahal BBM kita pakai round 90 Istimewa Ini mas Brice semakin yakin mobil yang tanpa VSC Vehicle stability control itu gasnya totalitas Tanpa ada batasan Ini coba gigi tiga Ini coba gigi tiga Kita gas Berat Langsung turun dua Suaranya tuh ya Menggoda sekali Jadi Ngebut dengan mobil ini tuh Rasanya candu Ingin ngebut terus menerus Rasa Ada turbonya Suaranya ya Bener juga Ya meskipun mobil ini bukan versi turbo Tapi Mas Brice merasa ini galak bener ini Nah kita udah mau sampai Di pertigaan ini ya Kalau menuju curang ampel belok kanan Wah cocok ini Hujan-hujan Kita turun gigi Coba dari dua Waspada Pecek mau belok Kita send kanan Tikungan Waspada Terios parkir tikungan Kita bel Pastikan kalau parkir seperti itu Yaitu di turunan Gigi harus masuk Selain kita pasang rem parkir ya Karena kalau gigi masuk Udah pasti mobilnya keganjel Nggak bisa Bergerak Kalau metik ya P Kalau Manual Gigi mundur Jangan netral Takutnya kalau rem parkir Tiba-tiba kendor Itu Ditahan oleh Gigi nya Oke Nanjak-nanjak Ini mas Brice pake AC Kita gas Kita nggak ngoper satu dulu Tetep pake dua Duh bisa ya Tambah gas Duh lari ya Kita nggak turun satu loh ini Istimewa Karakter tiga silinder itu biasanya gitu Responsif Tarikan bawahnya Bell Masih pake dua Nah disini udah lemah nih Satu Oh langsung naik lagi Tanpa ngedrop RFM nya Luar biasa Bahkan All New Veloz yang dulu Dipake mas Brice itu Lewat Akselerasinya Nanti kita Di Jurang Ampel Coba Telat ngoper lagi ya Mestinya Wheel Spin Karena Ini mobil kan Nggak pake VSC Tikungan Ini ya Awal pendakian Aduh Nah ini Hati-hati Tanjakan terjal Gunakan gigi satu Ini mas Brice agak ngiri Nanti biar motor di belakang Bisa lewat Tunggu ya Tunggu jalan kosong Baru mas Brice agak kirian Nah ini mas Brice agak ngiri Biar belakang lewat Ini mas Brice Nah ini Sudah mulai lemah Kita ngoper satu Ambil paling dalam Langsung gas Dapet loh Gela Tadi mas Brice sempet mengurangi gas Buat nyari underpowernya Begitu mas Brice sudah Mulai menghadap ke jalur ini Langsung gas dalam Langsung nyaut Ini pake dua Wow Wow Tambah gas Sudah lari di atas 30 Sudah keren loh Tidak diragukan Langsung Aduh Nampaknya Jalan ini Abis di asfal ya Lembut banget Dari asfalnya Ada yang pake jas hujan nih Berarti Di depan Mungkin jalan Ada yang basah Karena mendung sekali Ini mas Brice pake tiga Tikungan Mas Brice bisa liat Motornya pada Ngambil kanan Jadi Waspada Loh Ada miniatur Kak Bah Yaris ini Nyalip Mas Brice juga Mau nyalip Jangan deh Tanjakan Tidak keliatan Tau kan Kenapa alasan Yaris tadinya Nyalip Karena Avancenya Nyantai Ya mungkin Menikmati ya Gak semua orang Dikejar Waktu Seperti mas Brice juga Gak dikejar Waktu Cuma pengen Laju aja Udah Udah engine brake Oke Kosong Torun dua lagi Untuk engine brake lagi Depan Depan tikungan Harap nahan Ini remnya Mas Brice agak Mompa Tujuan Biar tidak terlalu Panas Kok sampai pelan Tujuan banget Lah kenapa Kok lebar sekali dia Nah jalanan sini Areanya basah Mestinya depan Lebih basah lagi Karena mendekati Ini Makin mendekati Mendung Kita Kanjaran Kanjaran Nah betul Mujan Dan ini Pakai Tiga Nanjak Termasuk Duluin Luar biasa Jadi Lebih Jarang Ngoper gigi Belakang Mau nyalip Mas Brice agak Geser kiri Sebelum Geser kiri Cek spion kiri Biar Nyalipnya Legoh Legoh Wow Ini Pakai Dua Mas Brice Gak khawatir Nempel Nempel Depan Depan Mau berhenti Juga Kayaknya Enjoy Aja Dia Mau belok Kanan Oke Dari Dua Under Power Karena Kecepatannya Nyaris 0 Pas Tanjakan Pula Tinggal nyalip Mbak Nisa Mbak Nisa Nisa Ogata Mbak Nisa Sen kanan Kemana Kayaknya Dia mau Belok Karena Sen dan Makin Lambat Nganjak Lanjak lagi gigit 3 masih mampu gak ngedrop luar biasa oke bre, jadi kurang lebih begitu saja semoga video ini bermanfaat baga anda semua terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye